Intro Konflik India-Cina masih belum reda Kedua negara masih memanas Kemudian India dan Cina kini akan berunding mengurangi ketegangan di perbatasan Kenapa konflik ini tak kunjung reda Para diplomat India dan Cina akan melakukan perundingan Untuk menyamakan persepsi mengenai cara-cara menarik kembali pasukan mereka Yang telah berhadapan satu sama lain di wilayah perbatasan Himalaya Barat Tempat 20 tentara India tewas dalam pentrokan sebulan yang lalu Pada 15 Juni di Lembah Galuan di daerah Ladak, India Terjadi pertempuran antara India dan Cina Dimana pertempuran itu dilakukan hanya dengan lemparan batu Atau pentungan dan tanpa ada suara tembakan Namun pertempuran 15 Juni itu tetap merupakan pertempuran yang terburuk Dalam beberapa dasar warsa antara India dan Cina Sejak pertempuran itu terjadi Kedua belah pihak telah beberapa kali melakukan sesi diskusi Dan pembicaraan untuk memulihkan ketenangan Dan mengurangi jumlah pasukan di Lembah Meskipun situasi di wilayah itu masih terjadi lemparan batu Menurut SCMP pada Jumat 24 Juli 2020 Setelah mereka sepakat mengenai cara menarik mundur pasukan Dari posisi garis depan Langkah selanjutnya adalah penarikan semua pasukan Tambahan dan peralatan militer yang dikerahkan di daerah belakang Setelah pemberontakan Para diplomat dari kedua belah pihak akan mengadakan Pembicaraan melalui pertemuan virtual Working Mechanism for Consultation and Coordination on India-China Border Affairs Secara de facto perbatasan yang disebut Line of Actual Control atau LAC didirikan setelah perang pada tahun 1962 Namun tetap tidak ada dijelaskan dengan baik dan sejaksan itu terjadi peningkatan ketegangan Oleh karena itu, ini adalah harapan kami bahwa pihak China akan dengan tulus bekerja bersama kami Untuk pelepasan dan deskalasi sepenuhnya Dan pemulihan penuh, kedamaian, dan ketenangan di daerah perbatasan paling awal Kata jurubicara Kementerian Luar Negeri India Anurad Srivastava Seorang pejabat Amerika Serikat anonim mengatakan Amerika Serikat melihat penumpukan pasukan di perbatasan India-China Memperkirakan bahwa masing-masing pihak memiliki lebih dari 10.000 tentara di daerah perbatasan Kami masih melihat bala bantuan pasukan dan bala bantuan senjata bergerak menuju perbatasan Jadi tidak berarti kita belum keluar dari hutan, kata pejabat Amerika Serikat anonim itu Ini juga telah mengambil tindakan pembalasan non-militer terhadap China setelah bentrokan bulan lalu Sebagaimana telah diketahui umum, pada akhir Juni India telah melarang 59 aplikasi Yang berasal dari China termasuk TikTok, ByteDance Hal itu dilakukan sebagai tanggapan atas situasi yang terjadi di perbatasan antara India dan juga China Lalu kapan konflik ini akan meredak? Namun di sisi lain Konflik tak kunjung redak, India didesak pertimbangkan tarik dukungan kebijakan satu China India dan China semakin memanas Sudah 11 minggu, sengketa perbatasan China-India di Himalaya bergulir Hal itu membuat India didesak untuk mempertimbangkan kembali dukungannya terhadap kebijakan satu China Apabila hal itu terjadi, otomatis India tak akan mengakui bahwa Taiwan bagian dari China Sebuah negara yang mendukung kebijakan satu China wajib mengakui baik China, Daratan maupun Taiwan adalah satu kesatuan Niat India untuk mempertimbangkan pengakuan tersebut akan meningkatkan ketegangan dengan eskalasi yang lebih tinggi Melansir SCMP, beberapa pihak yang mendesak India untuk mempertimbangkan ulang pengakuan tersebut adalah kalangan pensiun diplomat, analis hingga pimpinan Tibet Mereka mendesak agar pemerintahan Perdana Menteri Narendra Modi untuk lebih mendekat ke Taiwan Para pemisik itu menilai langkah tersebut akan dianggap sebagai sebuah ketegasan terhadap China Para analis mengatakan apabila India mengubah posisinya terhadap kebijakan satu China akan merombak peta kebijakan luar negeri tersebut Untuk itu, saat ini India baru bisa melancarkan strategi halus untuk melawan China Salah duanya dengan meningkatkan hubungan dengan para pemimpin Taiwan dan komunitas Tibet Setidak berpikir India akan menghilangkan dukungan kebijakan satu China Namun India tidak akan menempatkannya dalam deklarasi dan pernyataan bersama seperti sebelumnya Kata Profesor Studi China dari Universitas Jawa Harlal Nehru BR Deepak Untuk melancarkan misinya, mendekati Taiwan India menugaskan seorang diplomat senior yang sebelumnya menangani hubungan India dengan Amerika Sedikat gurang aldas dalam penerapannya, dua anggota parlement dari Partai Beratia Janata atau BJP menghadir di pelantikan real keluar Presiden Taiwan Tsai Ing-wen untuk masa jabatan keduanya Pendukung lama Sejak 2008, India menjadi pendukung kuat kebijakan satu China lewat sebuah pernyataan bersama antara PM India dan saat itu Mahmoh Man Singh dan PM China Wen Ji-Aibo India menjadi negara pendukung pertama kebijakan tersebut Bahkan saat itu India berkeras akan terus menentang kegiatan apapun yang berlawanan dengan kebijakan tersebut Di bawah kebijakan satu China, pemerintah mengharuskan negara-negara lain untuk mengakui klaim China kepada Taiwan dan menahan diri untuk tidak mengakui Taiwan Hal ini berarti negara-negara dapat memiliki pembangun diplomatik dengan China ataupun Taiwan Tetapi tidak keduanya, selama bertahun-tahun China mampu memiliki banyak sekutu yang mendukung kebijakan satu China Sebaliknya, saat ini hanya 15 negara saja yang mengakui Taiwan punya pemerintahan terpisah dari negara tirai bambu Seorang pejabat di Kementerian Luar Negeri India yang enggan menyebutkan identitasnya mengatakan Pentrukan di Lembaga Luan adalah titik balik perombakan kebijakan luar negeri India Hal tersebut mengisaratkan bahwa India tidak lagi perlu menahan keterlibatan diplomatik dan tidak perlu takut membuat China marah Sampai saat itu, India tidak berharap China membahayakan perdamaian di sepanjang perbatasan Tetapi sekarang India harus bersiap untuk yang lebih buruk, kata pejabat tersebut Sementara itu, ketegangan masih terjadi di perbatasan Galwan China dan India bersiap melakukan pembicaraan Diplomat-diplomat India dan China akan melakukan perundingan lebih lanjut pada hari Jumat 24 Juli Untuk mempersempit perbedaan dalam cara-cara untuk menarik mundur pasukan Yang saling mengawasi satu sama lain melintasi perbatasan yang disengketakan di Himalaya Barat Tempat 20 tentara India tewas dalam pentrukan sebulan yang lalu Tidak ada tembakan selama pertempuran 15 Juni di Lembaga Galwan di wilayah Ladak, India Ketika tentara India dipukuli dengan batu dan tentungan Tetapi itu masih menandai pentrukan terburuk dalam beberapa dasar warsa antara raksasa serenjata nuklir Asia Sejak saat itu, kedua belah pihak mengadakan beberapa putaran pembicaraan Untuk pemulihan ketenangan dan mengurangi jumlah pasukan di lembah Sementara masih menumpahkan balap bantuan ke wilayah tersebut Begitu mereka sepakat bagaimana cara menarik mundur dari posisi garis depan Langkah selanjutnya telah menarikan semua pasukan tambahan dan perletan militer Yang digerakkan di daerah belakang setelah pentrukan Peradiploma dari kedua belah pihak akan mengadakan pembicaraan melalui pertemuan virtual mekanisme kerja Untuk konsultasi dan koordinasi urusan perbatasan India-Cina Kata sumber pemerintah di New Delhi Perbatasan de facto yang disebut garis kontrol aktual atau LAC didirikan setelah perang pada tahun 1962 Tetapi tetap tidak terdefinisi dengan baik Dan telah terjadi ledakan sporadis selama beberapa dekade tanpa mengarah ke penembakan lintas batas Jurubicara Kementerian Luar Negeri India Anurang Srivastava mengatakan Pemeliharaan perdamaian di perbatasan adalah basis dari hubungan bilateral Oleh karena itu adalah harapan kami bahwa pihak Cina dengan tulus akan bekerja dengan kami Untuk melepaskan diri sepenuhnya dan melonggarkan dan memulihkan penuh kedamaian dan ketengan Di daerah perbatasan paling awal kata Srivastava Seorang pejabat Amerika Serikat yang berbicara dengan serat anonim mengatakan Kepada Ruters di Washington bahwa Amerika Serikat telah melihat penumpukan pasukan di perbatasan India-Cina Memperkirakan bahwa masing-masing pihak memiliki lebih dari 10.000 tentara di daerah perbatasan Kami masih melihat bala bantuan pasukan dan bala bantuan senjata bergerak menuju perbatasan Jadi tidak berarti apakah kami sudah keluar dari hutan tanpa pejabat itu Ini juga telah mengambil tindakan pembalasan non-militer terhadap Cina setelah bentrokan bulan lalu Pada hari Kamis, New Delhi mengatakan perusahaan-perusahaan dari negara tetangga yang menawar kontrak Pemerintah perlu mendaftar dan mendapatkan izin dari keamanan Terima kasih telah menonton!